Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rani Buji Aprilia Dengan NIP 1902 050282 Prodidetika Formasi semester 4 Disini saya akan mempraktikum 4 Proses Pekristalan Sari Tebu Selamat menonton Persiapan Sari Tebu Murni Tebu yang sudah dipersihkan Dari kulit batangnya Kemudian dimasukkan pada Alat pres khusus Untuk mendapatkan sari tebu murni Alat dari sari tebu Akan tertampung Di bagian bawah alat pres Dan dialirkan menggunakan selam Pada watang yang disediakan Sari tebu disaring terlebih dahulu Sebelum dimasukkan ke dalam botol Alat dan bahan yang dibutuhkan Bahan utama yang dibutuhkan adalah Sari tebu murni dengan nama ilmiah Sakarum Ovisinarum Lignum Alat yang dibutuhkan adalah Wajan, sasudel, dan juga kompor Proses pembuatan kristalisasi tebu Pertama-tama Nyalakan kompor Kemudian Masukkan satu botol Sari tebu murni ke dalam wajan Dan tunggu hingga mendidih Setelah mendidih Aduk terus menerus Hingga sari tebu mulai mengental Setelah mengental Tunggu hingga warna berubah menjadi kecoklatan Setelah berubah menjadi kecoklatan Segera matikan kompor Dan masukkan ke dalam wadah Hasil praktikum Ini adalah hasil praktikum kali ini Setelah didinginkan Tekstinya menjadi sangat keras Dengan warna coklat penyerahan Dengan rasa yang manis Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih